Selamat belajar dan salam prestasi Ketika kita sedang menarik nafas, inilah yang disebut sebagai proses respirasi Saat itu otot diakfragma akan berkontraksi Sehingga rongga dada membesar dan mengembang Pada saat ini dikenal dengan pernapasan perut Saat bersamaan tulang rusuk ikut berkontraksi Sehingga roda dada menjadi besar dan mengembang Inilah yang disebut sebagai pernapasan dada Karena tekanan rongga dada menurun Maka tekanan udara di luar menjadi tinggi Kemudian udara akan masuk ke paru-paru Setelah berjalan melalui hidung Maka udara melaju ke dalam kerongkongan Dan masuk pada bagian tengkorokan Melewati trachea Kemudian melewati brongus Dan bronchiolus Di sebelah kiri dan di sebelah kanan Kemudian udara masuk ke dalam alveolus Dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida Oksigen akan diikat oleh kapiler Dan dialirkan melalui vena pulmolis Dan dibawa ke jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh Inilah proses respirasi atau pernapasan pada manusia Terima kasih telah menonton!